Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau TPKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan perkara dugaan swap izin ekspor benih lobster untuk terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan terdakwa Edi Prabowo dan juga stafsus Edi Enderao Misanta Pribadi. Dalam perkara ini, Edi Prabowo didakwa menerima swap Rp25,7 miliar oleh jaksa penuntut umum. Penerimaan swap ini dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya telah tersambung bersama saya wartawan tribunews.com ada Danang Triatmojo. Halo, selamat sore Danang. Danang bisa diinformasikan bagaimana suasana sidang lanjutan dari kasus Edi Prabowo hari ini? Baik, hari ini suasana pengadilan Tindak Pindana Korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara dengan swap izin ekspor benur untuk terdakwa Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Tadi Majelis Hakim memaksuki ruang sidang sekitar pukul 11.30, kemudian langsung membuka persidangan. Suasana di ruang persidangan sendiri cukup padat ya. Pengunjung baik itu dari sejumlah katkokat, aparat kepolisian yang berjaga, hingga para awak media yang meliput tampak memenuhi ruang persidangan. Untuk perkembangan informasi terkini dalam sidang hari ini, apa yang didapatkan? Ada pun untuk keterangan pertama yang diperdengarkan adalah saksus Edi Prabowo, Andromisanta pribadi. Jadi, keterangan Andromisanta diperdengarkan untuk digunakan dalam kasus jugaan swap yang menyeret Edi Prabowo. Kedua belah pihak, baik itu Jaksa Penuntut Umum, maupun tim hukum Edi Prabowo, masih menggali keterangan dari saksi Andromisanta pribadi. Belum ada informasi baru yang disampaikan. Jaksa masih sebatas mengonfirmasi keterangan-keterangan saksi lain yang sebelumnya diperiksa. Danang, bisakah dijelaskan lebih detail mungkin untuk keterangan dan juga pemeriksaan yang dilakukan terhadap Andromisanta pribadi ini? Apa saja hal-hal semacam apa yang digali oleh Jaksa? Salah satu yang dikonfirmasi Jaksa mengenai 24 dari 65 perusahaan yang sudah mendapat lampu hijau atau izin ekspor benar, tapi justru mereka tidak melakukan ekspor. Padahal berdasarkan kesaksian stafsus Edi Prabowo itu, ada 72 perusahaan yang sudah mendapat izin budidaya, kemudian 65 perusahaan diantaranya sudah lolos dan mengatomi izin ekspor. Namun, cuma 41 perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor. Jaksa kemudian menanyakan, apa alasan 24 perusahaan tersebut belum juga melakukan ekspor? Berdasarkan jawaban Andrew, 24 perusahaan yang belum berkegiatan ekspor disebut adalah perusahaan yang benar-benar baru saja mengantongi izin ekspor, sehingga mereka masih butuh waktu untuk mempersiapkan berbagai hal. Salah satunya, seperti instalasi, gudang penyimpanan, termasuk pengemasan paket sesuai standar. Pertanyaan ini dihadirkan Jaksa karena mereka menduga penyebab puluhan perusahaan tak pun jumlah ekspor karena mereka tak bekerja sama dengan PT. ACK, yaitu perusahaan kargo. PT. ACK sendiri berdasarkan dakwaan Jaksa, merupakan satu-satunya perusahaan forwarder benar yang mampu merauk untung hingga 38 miliar. Pemagang saham PT. ACK sendiri diketahui adalah kerabat dekat dari Edi Prabowo. Hingga saya melakukan saat ini sidang masih diskors oleh Majelis Hakim. Dirisenakan Edi Prabowo yang akan dimintai keterlangannya setelah pemeriksaan Andre Misanta pribadi. Demikian. Baik, berarti hingga saat ini sidang lanjutan kasus korupsi ini masih terus berlangsung ya. Danang, terima kasih banyak atas laporan Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!